Ya, Mbak Gini, seperti apa perdagangan komoditas di awal Desember ini dibandingkan dengan awal Desember 2009? 2019 maksud kami. Ya, untuk pergerakan di pasar komoditas sendiri, ini memasuki periode Desember 2020, ini memang volatilitasnya cenderung lebih besar ya dibandingkan dari tahun lalu. Hampir semua pasar sepanjang awal Desember ini mulai terfokus dengan adanya vaksin ya, dan ini juga mendukung juga untuk pergerakan di pasar emasnya cenderung diuntungkan di sesi hari kedua di periode Desember ini. Karena setelah munculnya vaksin ini, pasar sini mulai terfokus untuk melihat bagaimana dari langkah pemerintahan, kemudian juga dari bank sentral untuk melakukan perbaikan ekonomi setelah terjadinya pandemi dalam satu tahun terakhir. Oke, lalu soal prospek penguatan emas hingga akhir 2020 seperti apa? dengan pengaruh kasus COVID-19 saat ini secara global? Ya, melihat dari perkembangan kasus COVID-19 secara global, ini masih terus mendukung untuk harga emasnya berpeluang cenderung bergerak lebih tinggi ya. Kita lihat juga selama Desember ini, ini untuk harga emasnya masih berpeluang untuk mencoba level tertinggi November, ini di kisaran 18.52 yang sebelumnya ini menjadi level strong support. Ini untuk range-nya target atas untuk harga emas sendiri ini masih berpotensi bergerak di kisaran 18.52 sampai dengan 18.70 dolar per troy ounce-nya. Nah, untuk saat ini ini memang market akan sempurna terfokus dari langkah-langkah kebijakan bank sentral. Dan di Desember ini, ini market akan sempurna menunggu bagaimana nanti dari bank sentral US untuk program stimulus yang kemungkinan besar akan diluncur untuk memperbaiki perekonomian Amerika selama terdampak dari COVID-19. Ya, lalu Anda melihatnya seperti apa soal safe haven saat ini? Untuk jangka menengah ataupun panjang karena ini sudah hampir menutup 2020? Permintaan untuk pasar safe haven memang memasuki kuartal keempat tahun ini, ini nampaknya agak cenderung melambat ya. Ini terlihat dari tren harga emasnya sendiri, ini selama periode kuartal keempat sendiri ini harganya terus mengalami penurunan. Tapi memasuki di akhir kuartal keempat ini, ini karena market melihat prospek dari rencana stimulus Amerika sendiri. Jadi untuk pasar safe haven yang senderung diuntungkan ini adalah safe haven emas. Sementara untuk dolar, bagi safe haven mata uang utama, ini akan senderung ditinggalkan. Karena kalau memang dari the fact sendiri, ini untuk Desember ini merilis dari stimulus, ini diperkirakan dolarnya akan mencoba level di bawah level 90. Oke, rekomendasi mungkin untuk investasi akhir tahun 2020 seperti apa? Untuk sampai dengan akhir tahun ini, ini masih senderung rekomendasi untuk pembelian di pasar komoditas utama ya. Kita melihat karena beberapa harga komoditas selama satu tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup senyapikan. Dengan harapan adanya vaksin, ini juga diperkirakan ini akan mendukung optimisme di pasar global, dan ini juga diperkirakan akan cenderung meningkatkan permintaan di pasar beberapa komoditi yang sebelumnya memang ditinggalkan karena setinya permintaan selama masa pandemi sendiri. Baik, terima kasih untuk informasi dan analisanya. Pemirsa Gini, Analis Mega Menara Mas Berjangka.